Nama Kaisang masuk Bursa Wali Kota Solo, PSI Solo, beliau tugasnya skala nasional membesarkan partai. Ketua DPD PSI Kota Solo Soni tegas menyampaikan tidak sepakat jika Ketua Umum PSI Kaisang pengarap masuk Bursa Wali Kota Solo. Menurutnya, tokoh sekaliber Kaisang tidak level jika mengurusi daerah. Saya pikir Mas Kaisang masuk Bursa Wali Kota beliau kan Ketua Umum. Masak ke Wali Kota. Kalau pendapat saya kayaknya nggak mungkin, ungkapnya saat dihubungi Jumat, 8 Maret 2024. Menurutnya, saat ini putra Presiden Jokowi tersebut sedang memiliki tugas membesarkan partai. Jika ia menjabat sebagai Wali Kota maka konsentrasinya akan terpecah. Beliau itu masih punya tugas membawa PSI bisa lebih besar lagi. Masa Ketua Umum mau ngurusin kota, jelasnya. Selain itu, ia juga baru seumur jagung bergabung di partai berlambang mawar tersebut. Ia baru bergabung sekitar bulan September 2023 lalu. Beliau tugas kalanya nasional. Biar bagaimana PSI lebih besar. Beliau baru bergabung dan masih punya tanggung jawab membesarkan partai, terangnya. Nama Kaesang muncul dalam survei yang dilakukan Soloraya Poling. Ia muncul bersama 12 kandidat lain. Peneliti Soloraya Poling, Suardi menjaring nama-nama tersebut berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan bersama dengan 19 tokoh dari berbagai latar belakang. Selamat menikmati.